Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya semuanya anak-anak sehat selalu ya Gimana hasil perjuangannya kemarin PTS Selama kurang lebih 2 minggu ya Anak-anak berjuang untuk mengisi ya Mudah-mudahan dapat nilai yang terbaik Bagi yang nilainya ada yang belum memuaskan Jangan berkecil hati Masih ada kesempatan yang lain untuk kita tetap berjuang Oke bertemu lagi dalam pelajaran PAI Dengan PAI hidup lebih bermakna Lebih cinta lagi kepada Allah Lebih semangat lagi berjuang mengikuti Rasulullah SAW Ya anak-anak sebelum kita belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu ya Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah tambahkanlah ilmuku Dan berilaku pemahaman Pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 Hari ini Kita akan belajar tentang rukun iman yang kenal Yaitu kodo dan kodar Ada yang sudah tahu kodo dan kodar? Mudah-mudahan sudah baca-baca ya Sekarang kita bagi menjadi dua Kita cari dulu atau kita bahas dulu tentang Pengertian kodo Kodo itu menurut bahasa Artinya adalah ketetapan atau keputusan Ketetapan atau keputusan siapa? Ketetapan atau keputusan Allah SWT Terhadap seluruh makhluknya Ya Yang ditetapkan diputuskan sejak zaman ajali Apa itu zaman ajali? Ini ada penjelasannya disini Di halaman 47 Jadi zaman ajali itu Zaman sebelum terjadinya sesuatu Semua yang terjadi pada makhluknya Termasuk manusia Jadi belum ada apa-apa zaman ajali Tadi jauh Sudah waktu yang sangat lama Zaman ajali Nah Kodo merupakan urusan Allah Jadi tidak ada yang tahu tentang kodo ini Kodo keputusan atau ketetapan Allah SWT Terhadap makhluknya Atau termasuk terhadap kita sebagai manusia Berkaitan dengan umurnya Rizki Jodoh Kelahiran Musibah, sakit, dan lain sebagainya Jadi tidak ada yang tahu Kapan kita akan meninggal Kapan seseorang dilahirkan Dari siapa dilahirkan Ya Itu merupakan Kodo atau ketetapan keputusan Allah SWT Anak-anak coba perhatikan Dalam surat Al-Hadid Ayat 22 Allah berfirman Setiap bencana yang menimpa Di bumi Dan yang menimpa dirimu sendiri Semuanya telah tertulis Dalam kitab Lawukul Mahfud Sebelum kami mewujudkannya Sungguh yang demikian itu Mudah bagi Allah Jadi Setiap bencana yang menimpa Di muka bumi ini Itu adalah Merupakan ketetapan Allah Kodonya Allah Lumpah bumi Banjir Musibah yang lainnya Itu sudah ditetapkan oleh Allah Termasuk dengan apa yang terjadi Terhadap diri kita Tiba-tiba kita sakit Padahal tadinya sehat Kok tiba-tiba sakit Atau ada orang yang tiba-tiba meninggal Atau tiba-tiba ada yang lahir Dari siapa Kapan Dan dimana Hanya Allah yang tahu Yang telah menetapkan Tentang kodok kita semuanya Itu tertulis dalam sebuah kitab Yang namanya kitab Lawukul Mahfud Sebelum segalanya terwujud Allah sudah menuliskan dulu semuanya Dalam kitab Lawukul Mahfud Dan bagi Allah Itu sungguh sangat mudah Kemudian berarti Dari ayat ini menunjukkan Bahwa segala sesuatu yang terjadi ini Adalah terjadi sesuai dengan Kehendak Allah SWT Kemudian apa yang dimaksud dengan kodar Kodar secara bahasa Artinya adalah ukuran atau takaran Maksudnya apa Pak? Maksudnya kodar adalah ukuran atau ketentuan Allah SWT yang telah terjadi Terhadap semua mahluknya Jadi telah terjadi Terhadap semua mahluknya Dalam surat Al-Qamar Ayat 49 Allah mengatakan A'udzubillahimna syaitanirrojim Inna kulla syai'in Kholakna'u biqodari Sungguh kami menciptakan segala sesuatu Menurut ukurannya Jadi Allah ciptakan segala sesuatu itu Menurut ukurannya Si A dikasih rizkinya berapa Si B dikasih rizkinya berapa Itu sudah diukur oleh Allah Ya Matahari yang terbit dari timur ke barat Itu Allah yang memutuskan Ukurannya Ada siang ada malam Dan semuanya tidak saling Tidak saling berlomba-lomba Tapi saling berurutan Siang malam Siang malam Itu sudah diukur oleh Allah Bumi yang berputar pada porosnya Itu juga sudah diatur oleh Allah Jadi Segala sesuatu yang terjadi Yang diciptakan oleh Allah Itu sudah diukur oleh Allah Dan ternyata ukurannya tepat Bagus Hujan yang turun Itu tidak Rasanya tidak asin Tapi tawar Bersih lagi Kemudian Tumbuhan Tumbuh ke atas Hujan turun ke bawah Apabila kita melemparkan Suatu benda Ke atas Maka akan kembali lagi Ke bawah Itu sudah ditetapkan oleh Allah Sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Apa kaitannya antara Kodo dan kodan Kalau kodo Tadi adalah Ketetapan Keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Sejak zaman Azali Ya Kalau kodo Jadi kodo itu adalah Keputusan Ketetetapan Allah Subhanahu wa ta'ala Sejak zaman Ajali Sebelum ada Segala sesuatu Yang ditulis Di lawu mahfuz Ya Tadi Sebentar Kodar adalah Ukuran Atau takaran Yang telah Terjadi Ya Ukuran Atau takaran Allah Subhanahu wa ta'ala Terhadap Makhluknya Yang telah Terjadi Manusia tidak ada Yang mengetahui Kodo dan kodar Hanya Allah Saja yang mengetahui Kodo dan kodar Setiap makhluk Kemudian kodo dan kodar ini Sering disebut dengan Takdir Takdir yang terjadi Kepada kita Sebagai selaku manusia Dan makhluk yang lainnya Ada yang disebut dengan Takdir yang baik Ada juga Yang disebut takdir yang jelek Jadi kita harus siap-siap Jangan Kaget Kalau suatu saat Allah ngasih takdir yang jelek Karena Allah sudah ngasih tahu Sebelumnya Kalau terjadi takdir yang jelek Apa yang harus kita lakukan? Kita bersabar Kita berusaha Kalau takdir yang baik Yang terjadi pada kita Apa yang harus kita lakukan? Ya kita bersyukur Banyak bersyukur Banyak berbagi Dengan orang lain Jadi kalau kita mendapat Takdir yang jelek Berusaha Bersabar Tawakal Kalau mendapat takdir yang baik Maka kita harus Bersyukur Dan banyak berbuat baik Ya Kata Allah Dan bahwa manusia Hanya memperoleh Apa yang telah diusahakannya Jadi setelah mengetahui Kododan kodar Bukan berarti kita Berputus asa Tapi kita harus semangat Karena kan kita gak tahu Kododan kodar kita Kita berusaha Lebih baik lagi Ya Karena kata Allah Bahwa manusia Hanya memperoleh Apa yang telah diusahakannya Jadi Ayo kita berjuang Berusaha Untuk menjadi yang terbaik Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan itu yang paling terpenting Ya Orang Islam itu harus semangat Untuk Belajar Beribadah Bekerja Dan berbuat baik Contoh Perilaku beriman kepada Kododan kodar Ya tadi Rajin beribadah Belajar Atau bekerja Dengan sepenuh hati Kemudian menerima Ketetapan Allah Belajar dengan sungguh-sungguh Selalu Meningkatkan potensi Jadi orang yang beriman Kepada kododan kodar Selalu Meningkatkan potensinya Ikmahnya apa? Pertama Sungguh-sungguh berusaha Dalam Kehidupan Jadi kita dalam kehidupan ini Terus berusaha Berusaha sebaik mungkin Ya Berusaha sebaik mungkin Semaksimal mungkin Sekemampuan kita Ya Kemudian sabar Menghadapi cobaan Kalau terjadi takdir yang jelek Sabar kita terhadap cobaan Karena itu ujian Jadi kehidupan di dunia ini Bukan hasil Tapi Proses Hasilnya kapan? Di akhirat Jadi dunia ini Ladang untuk Berusaha Jadi Hidupan dunia ini Bukan hasil Tapi Ladang untuk berusaha Menanam kebaikan Sebanyak-banyaknya Nanti di akhirat Kita petik hasilnya Kemudian selalu Berserah diri Ikmah yang ketiga Selalu berserah diri Atau tawakal Tawakal itu Bukan berarti kita Ah sudah lah Yang disebut dengan tawakal itu Adalah Kita berusaha dulu Sebaik mungkin Baru Hasilnya Diserahkan kepada Allah Ya Jadi ada usaha dulu Dalam tawakal itu Baru selanjutnya Diserahkan kepada Allah SWT Hasilnya Seperti apa Karena bagi Orang muslim Apa yang kita Lakukan itu Semuanya hanya Untuk Allah Saja Dalam surat Al-An'am Ayat 162 Sampai 163 Coba anak-anak Perhatikan Kul'innas solati Katakanlah Sesungguhnya Solatku Wanusuki Ya Ibadahku Hidupku Dan matiku Hanyalah untuk Allah Jadi Ibadah Kehidupan Kematian Itu hanya untuk Allah Tuhan seluruh Allah Karena Allah yang menguasai Alam semesta ini Tidak ada sekutu baginya Tidak ada sekutu baginya Kalau mau minta apa-apa Sama Allah saja Biar Allah saja Kalau ternyata Belum dikabulkan Mungkin permintaan kita itu Bukan yang terbaik Buat kita Atau Mungkin Belum saatnya Kita mendapatkan hal itu Yang penting Tetap berusaha Menjadi yang terbaik Seperti kata Rasulullah Hari ini Harus lebih baik Daripada Kemarin Nah karena kemarin Sudah belajar PTS Tapi masih kecil Seja nilainya Jangan berserah Jangan Jangan menyerah Tetap bersemangat Berjuang Semaksimal mungkin Tapi tetap Akhirnya Hasilnya itu diserahkan Sama Allah Ya Jadi tawakal itu Bukan hanya Dia menunggu Ah nanti juga Rizki datang Bukan Harus berusaha Ah nanti juga Tiba-tiba Dapat contekan Ah itu Bukan tawakal Ya Jadi anak-anak Kita harus tetap Semangat Setelah mengetahui Kodo dan Kodar ini Semangat untuk Menjadi yang terbaik Ya Karena ternyata Dalam salah satu Ayatnya tadi Ternyata Apa yang kita Hasilkan itu Sesuai dengan Apa yang kita Usahakan Jadi anak-anak Tetap semangat Tetap sehat Meskipun dalam Kondisi masih Seperti ini Anak-anak Banyak berdoa Ya Supaya kita Dihindarkan dari Segala macam Penyakit Yang dapat Apa Membuat kita Susah ya Kalaupun Hari ini Ada yang sakit Semoga Allah Kasih Secepatnya sehat Dan diberikan Kesabaran Ya Bagi anak-anak Yang punya keluarganya Dalam keadaan sehat Mudah-mudahan Eh dalam keadaan sakit Mudah-mudahan Cepat sehat Ya Kita tetap berdoa Yang terbaik Anak-anak Itu saja mungkin Yang bisa Bapak Sampaikan Di kesempatan Hari ini Tetap semangat Untuk Berburu Pahala Tetap semangat Untuk berbuat Baik Sebanyak-banyaknya Kepada semua orang Ya Itu saja mungkin Yang bisa Bapak Sampaikan Di kesempatan Hari ini Ya Semoga kita Bisa Bertemu lagi Di lain waktu Anak-anak Tetap sehat Bapak sehat Orang tua Anak-anak sehat Semoga Allah Senantiasa Melindungi kita Dari segala macam Musibah Kalaupun ada Musibah yang Menimpa kita Mudah-mudahan Allah Memberikan Kekuatan Kesabaran Kepada kita Untuk senantiasa Istiqomah Berada di jalan Allah Itu saja mungkin Yang bisa disampaikan Sampai ketemu lagi Tetap semangat Sehat selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh